Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh ya sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Umi Pipik Larang Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri tinggal satu rumah dengannya. Kata Umi Pipik kalian harus mandiri. Suasana bahagia masih mewarnai pasangan pengantin Adiba Hanza dan Egi Maulana Fikri yang baru melangsungkan pernikahan mereka beberapa waktu lalu. Meskipun pernikahan putri sulung almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhori dan Umi Pipik itu tanpa didampingi sang ayah, Umi Pipik menyebut menyetujuinya berdasar pada keagamaan suami Adiba Hanza tersebut. Sepekan usai pernikahan Adiba Hanza dan Egi Maulana resmi diakui agama dan negara, Umi Pipik sang ibu membuat pernyataan tentang kelanjutan pasangan tersebut. Saat kalian, Adiba dan Egi, menikah pun, kalian tidak boleh tinggal di rumah Umi, Kata saya gitu, ungkap Umi Pipik di kanal Youtube Al-Ana B Channel. Umi Pipik menganjurkan Adiba dan Egi memulai kehidupan mereka sendiri. Dia tak ingin pasangan tersebut tinggal bersama dengannya setelah menikah. Kalian harus mandiri, bukan niatnya ngusir ya, tegas Umi Pipik. Di sisi lain, Umi Pipik tidak menginginkan perpecahan lantaran konflik antara mertua dan menantu apabila mereka tinggal serumah. Sehingga, berbeda atap adalah solusi untuk menghindari hal tersebut. Untuk menghindari konflik dan menantukan gitu, tuturnya. Namun, Umi Pipik juga tidak menghalangi keduanya untuk datang ke rumahnya sesekali untuk menjenguk. Karena bagaimanapun, keduanya tetap anaknya. Menghindari itu? Udah, mending keluar ya. Jadi, kalau kangen bisa datang itu lebih enak kan, ujar Umi Pipik. Kabar yang kedua, Umi Pipik larang Adiba Hanza minta mahar seperangkat alat sholat, kenapa? Putri Umi Pipik dan mendiang Ustaz Jeffrey Al-Buhori diketahui sudah mengakhiri masa lajangnya. Adiba Hanza telah resmi dipersunting oleh pesepak bola Egi Maulana Fikri pada minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Momen bahagia tersebut bercampur dengan perasaan haru. Sebab, ini menjadi momen pertama Umi Pipik mengantarkan sang anak untuk menikah. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Umi Pipik Dian Irawati banyak mengunggah momen ketika sang anak menikah kemarin. Salah satunya adalah momen Adiba melakukan siraman. Dalam kesempatan itu, Umi Pipik mengatakan bahwa air siraman yang digunakan oleh sang anak ternyata berasal dari air yang sudah diberi doa oleh ulama dan ustazah. Ia mengingatkan bahwa dalam momen tersebut yang diperlukan oleh sang anak adalah doa. Tanggal 9 Desember tahun 2023 saya mengadakan pengajian dan siraman. Air siraman itu dari kumpulan air-air doa para ustazah-ustazah dan para ulama. Tujuan pengajian dan siraman ini untuk membawa doa dari semua tamu yang hadir. Karena yang dibutuhkan dari putri saya hanya doa, paparnya. Selain itu, Umi Pipik mengabu sempat mengobrol dengan Adiba sebelum dinikahi Egi. Obrolan tersebut terkait dengan mahar yang harus diberikan oleh sang suami. Adiba Hanza juga mengaku sempat bingung dengan besaran mahar yang seharusnya digunakan saat menikah.